Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini saya diundang oleh sekretariat bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi yang kemudian menjadikan tempat ini sebagai rumah perjuangan. Dan di dalamnya ada front pembela demokrasi dan reformasi yang setiap Sabtu dan Minggu itu mengadakan mimbar demokrasi sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam mensikapi pemilu 2024 yang tadi disampaikan diwarnai oleh abuse of power dari Bapak Presiden Jokowi yang kemudian menimbulkan suatu kerusakan dari seluruh falsafah nilai-nilai dan peranatan kehidupan yang baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara tapi kemarin diwarnai oleh berbagai praktek-praktek yang tidak benar sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal karena ini menyangkut masa depan kita sebagai bangsa mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran ini semua telah dilanggar sehingga dengan adanya sekretariat bersama forum penyelamat demokrasi dan reformasi ini akan menjadi suatu agenda termasuk di dalam menata masa depan bangsa negara berdasarkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 mengharus utamakan nilai-nilai kebangsaan menggali seluruh pemikiran para pendiri bangsa dan dengan semangat merah putih kita bangun Indonesia dengan nilai-nilai ideologi Pantasila dan konstitusi tersebut ada pertanyaan? saya diundang bukan mewadai mereka punya prakarsa dan terus melakukan konsolidasi kelompok-kelompok civil society itu terus bergerak bahkan para guru-guru besar tokoh-tokoh perguruan tinggi civil society itu terus melakukan konsolidasi karena apa? karena mereka juga terbangun spiritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik sehingga pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri sehingga ketika residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society kami selalu hadir ketika diundang karena PD Perjuangan kan Partai Demokrasi Indonesia kami memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika Ibu Megawati Soekarno Putri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi maka rakyat kemudian bergerak jadi hak angkat ini kan bukan sekedar proses politik di DPR hak angkat ini adalah hak warga negara juga untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintahan negara penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024 kalau di luar negeri yang tanpa bansos tanpa intimidasi kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri maka kami bertemu dengan pakar IT ini tidak hanya terkait dengan KPU ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan serekap untuk merancang suatu desain melalui Kvikon yang di-intercept ini ada bukti-bukti Kvikon itu di-intercept tidak hanya untuk pilpres tetapi juga untuk pilek pilek itu misalnya exit pole itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2 lalu ada suatu upaya mengintercept KUIKON untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya partai Gerindra muncul ketiga dan kemudian PSI dibesar-besarkan sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan PDI Perjuangan dikecil-kecilkan P3 dikecil-kecilkan bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan regime saat ini akan menghilangkan sejarah partai Kaabah Perindo dikecil-kecilkan Hanura dikecil-kecilkan siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari regime yang ingin memperpanjang kekuasaan dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI ini bukan suara kami ini suara dari tokoh-tokoh prodemokrasi dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik Mas Asla terkait dengan hak angket kemarin dari Sekjen Partai Nasdem Mirmawit Aslim mengatakan inginnya tiga parpol koalisi perubahan itu membuat satu perjanjian Mas dengan PDIP terkait dengan komitmen nanti mendorong hak angket itu gimana tanggapan? Kita sudah ada ideologi Pancasila sudah ada konstitusi sudah ada peranatan kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya itu perjanjian kita sehingga ketika semua berasa berada dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah pemilu yang buruk dan brutal pemilu dimana sumber daya negara instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihahan kepada Paslon 02 maka semua bergerak jadi komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu karena kalau ini tidak disikapi buat apa pemilu yang akan datang kita harus diingatkan oleh sejarah pemilu tahun 71 itu pemilu juga yang sangat brutal diwarnai dengan pembunuhan rakyat saat itu masih melibatkan ABRI sebagai penopang utama kekuasaan dari Pak Harto dan kemudian golongan karya yang bukan partai politik tetapi menjadi suatu instrumen politik lalu ketika kekuatan yang mengoreksi itu dikalahkan ini menjadi basis penopang 27 tahun dari pemerintahan Orde Baru pasca pemilu 71 kalau ini tidak kita kritisi nanti pemilu tidak akan ada lagi yang ada adalah simsalabim hasil pemilu ya ini kan kekuatan di belakang KPU KPU-nya sendiri nggak tahu bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP adresnya dipindahkan mereka menyangkal akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta yaitu Alibaba dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China sehingga ini sudah tidak benar semuanya cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa ini yang harus kita koreksi maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal pertama ketika Serikat dimatikan alasan dari KPU apa kan banyak serangan hackers itu tidak terbukti itu sengaja manual sadon setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari jason scriptnya dari program-programnya akhirnya mereka baru mengakui jadi ada suatu kekuatan besar dimana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini maka mereka membantah kita ada bukti-buktinya programnya itu dirubah maka Ganjar Mahfud dilok 17% bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT ketika jason script ini dinormalisasi sebenarnya ini dua putaran tapi nanti biar mereka yang berbicara mas kemarin yang penting adalah kesadaran dulu dibangun yang kemudian yang kedua proses politik hukum dan kebudayaan ini satu kesatuan mas kemarin P3 menyatakan soal hak angket itu belum ada langkah konkret mas jadi baru obrolan lisan jadi mereka belum ada sikap resmi P3 sudah menyampaikan sikap resmi bersama di dalam rapat bersama Pak Ganjar Mahfud dan juga para ketua umum partai mungkin yang menyatakan tidak ikut rapat tetapi diperlukan suatu tahapan-tahapan termasuk naskah akademiknya kemudian merancang dengan sebaik-baiknya kemudian membangun kesadaran rakyat kemudian dilakukan FGD dengan civil society dengan para guru besar itu tahapan-tahapannya artinya tidak menunggu 20 Maret itu yang mas untuk mengajukan jadi ini segala sesuatunya dipersiapkan Prof. Mahfud sudah mengatakan naskah akademiknya sedang disempurnakan tapi revision sudah dikeluarkan sekarang juga sedang mendapat review dari beberapa pimpinan civil society beberapa pakar hukum beberapa pakar IT dan pada saat bersamaan itu kita bangun kesadaran bahwa yang ingin kita benai adalah rusaknya nilai-nilai demokrasi jangan sampai seperti pemilu 71 ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah kemudian ini akan menjadi basis bagi pemerintahan otoriter jilat kedua Mas Sesto bicara soal keresahan demokrasi kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa demokrasi kita itu mahal itu gimana itu Mas? ya nanti kita buat murah misalnya dengan sistem proporsional tertutup itu murah itu mengedapankan merit sistem kita simplifikasi mengapa menjadi mahal karena itu kejadian pada tahun 2009 ketika liberalisasi politik itu dilakukan tanpa nomor urut padahal itu sebagai suatu upaya mengkoaptasi juga beberapa elemen dari makamah konstitusi diterapkan yang sama dengan bansos dengan campur tangan negara hanya kali ini intervensi dari negara itu sudah di atas batas kenormalan mas terkait PDIP kan menjadi partai kemenang dalam gila kursi DPR lagi seksinya untuk direbut oleh PDI, Golkar, dan Gerindra bagaimana melihatkan adanya kursi Ketua DPR direbut oleh Gerindra atau Golkar apalagi Golkar sekarang suaranya lagi naik Ya kalau kita lihat dari pernyataan beberapa pakar kan ada upaya-upaya juga kemarin untuk menurunkan Gerindra kemudian Golkar untuk menjadi bagian dari suatu kedaraan politik yang akan dimainkan karena kalau kita lihat berbagai kecenderungan ke depan rivalitas kekuasaan karena tidak dibangun oleh idealisme itu juga rentan sama dengan apa yang terjadi di Filipina apalagi situasi perekonomian tantangan yang dihadapi pemerintahan tidak mudah kita lihat konflik di Timur Tengah kemudian China saja meskipun mencoba untuk mentargetkan pertumbuhan ekonomi 5% tapi dihadapkan pada tantangan-tantangan global harga kebutuhan pokok rakyat yang tidak berhasil dikendalikan sehingga sangat-sangat tidak mudah dan ini akan menentukan wajah kita ke depan tetapi bagi PD Perjuangan kepentingan bangsa dan negara itu harus tetap menjadi komitmen yang utama kita tidak ingin persatuan dikorbankan karena itulah PD Perjuangan akan memerankan peran yang penting dan strategis di dalam menjaga seluruh marwah marwah demokrasi marwah kekuasaan untuk rakyat yang mengatasi kemiskinan marwah kekuasaan untuk membangun masa depan dengan menggembleng anak-anak muda kita semuanya marwah untuk memperkuat kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan itu yang akan terus-menerus dilakukan oleh PD Perjuangan konsolidasi akan terus-menerus dilakukan tapi yang penting adalah suatu kesadaran tadi selama kita punya kesadaran yang sama kita akan ketemu ya ini kan forum ini kan juga sebagai bagian dari upaya semuanya dilakukan dengan niat baik tadi untuk mengedepankan dan menyelamatkan nilai-nilai demokrasi kemarin Pak Surya Palos sempat mengatakan ini pertemuan yang kiranya sangat penting dengan Bumega itu gimana itu Mas ya semua pertemuan sangat penting selama memperjuangkan hak kedaulatan rakyat tapi dari Bumega sendiri belum tahu kapan mungkin akan membuka pintu Mas loh kan kita sudah sering berdialog sudah beberapa elemen-elemen yang bertemu dengan Nasdem sehingga nanti kan ada pick point nah pick pointnya itu kita nunggu dinamika politik nasional ya tergantung semuanya ini konsistensi kita kita memilih apa kalau dalam sistem pemilu ada distrik itu suara yang hilang jauh lebih banyak tapi ngitungnya kan bukan suara hilang ngitungnya kan kesepakatan ini kan cara sistem distrik itu cara mengkonversi suara menjadi korsi dimana setiap distrik hanya ada satu korsi tetapi ini the winner takes all jadi meskipun beda satu suara yang memenangkan di distrik itu yang menang satu suara tadi nah sehingga itu bukan berarti sisa yang lain hilang itu adalah suatu konsumensi dari sistem yang kita pilih nah kita memilih mana kita bukan parlementer kita sistem presidensial demokrasi kita tidak liberal dalam demokrasi presidensial sistem pemerintah presidensial diperlukan padanan multi partai sederhana bayangkan kalau di DPR ada 20 partai politik berapa lama keputusan efektivitas pemerintahan sementara tantangan yang dihadapi harus mendapatkan kecepatan respon maka karena kita sistem presidensial padanannya adalah bukan multi partai kompleks tetapi multi partai sederhana disitulah sebelumnya kita sudah sepakat untuk menempatkan instrumen parlementary threshold yang terus bertingkat ini supaya partai semakin terkonsolidasi pada saat bersamaan isu-isu pelembagaan partai peningkatan kualitas anggota dewan itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya kalau ngitung suara yang hilang suara PDI banyak yang hilang dalam konversi suara suara PKP banyak yang hilang dalam konversi suara menjadi kursi tetapi ini kan kesepakatan aturan main dan tidak ada sistem yang sempurna masing-masing mengandung plus minus yang penting adalah konsistensi kita di dalam mengkaitkan antara sistem pemerintahan sistem politik kita sistem demokrasi dan sistem pemilu serta sistem kepartian ya kalau kita lihat di dalam pidato Pak Gibran mau naikkan pajak dan itu mereka mau lakukan pemerintahan yang baru belum terbentuk tiba-tiba makan siang gratis sudah dibahas di kabinet ini kan sesuatu yang melecehkan demokrasi karena perhitungan rekapitulasi masih berjalan kita tahulah suara Mbak Irma tapi yang kita kedepankan kan masa depan ini bagaimana ya itu saya sudah langsung tanggapi secara personal kemarin saya Sintia Rompas saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Kompas TV selamat menikmati